Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewan Eduren Hari ini Senin tanggal 23 Januari 2023 Nah kami Saat ini Berada di Kebun Ya Seorang sahabat Lokasinya Ini kalau saya melihat Ada Di Desa Sindangcari Kecamatan Cimrak Kabupaten Pengandaran Jawa Barat Kami sebenarnya Sudah berada disini Sejak kemarin pagi Sudah berada disini Sejak kemarin pagi Setelah melakukan Perjalanan dari Kebunnya Pak Kuku Di Warnakaya Perjalanan cukup Melalakan teman-teman Jadi selama Hampir satu minggu ini Kami masih posisi Di Pangandaran Baru bisa Baru Besok kami akan Kembali lagi Ke Banyuangi Kami sudah Kami sudah Kami di Banyuangi Seminggu ini Hampir seminggu Kami keliling Nah Nah ini Kami akan cerita Awalnya Ketemu dengan Pak Haji Surnati itu Juga Karena Youtube kami Jadi beliau Kebetulan Secara Diam-diam Itu Menjadi Subscriber kami Baru Mungkin minggu lalu Ketika posisi kami Berada di Karawang Indramayu Beliau kontak kami Biasa Kalau kami kontak Biasa Kami kontak Kami selalu bertanya Bapak Tanam berapa pohon Bapak tanam berapa pohon Kaget kami Ternyata jumlahnya Sangat banyak Ya Di kebun ini Ada pohon durian Itu kurang lebih 500 500 500 berikutnya Adalah Alpukat Usia tanam Bervariasi Tapi kurang lebih Satu tahun Dari bibir dongkelan Ada yang Dongkelannya Contohnya ini Adalah Bawor Dan kebetulan Beliau Itu Apa ya Sama persis Pemikirannya Dengan kami Ya Di kebun ini Paling banyak Adalah Bawor Ada Musangking ada Tapi Mayoritas Bawor Nah Ketika beliau Mengatakan Punya Apa ya Tanaman banyak Itu Apa ya Kami Menganggap Ya Pekebun durian Kalau sudah tanam Di atas 100 Itu Kami anggap serius 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 Artinya Dalam arti Begini Serius Untuk Investasi Jangka panjang Bukan berarti Ya Yang tanam 20 Itu juga Ada yang serius Teman-teman Yang tanam 20 Ada serius Kalau memang Secara finansial Masih mampunya Seperti itu Itu kami Anggap serius Dan itu Akan menjadi Perhatian kami Juga Ya Akan menjadi Perhatian kami Tapi kalau sekedar Lebih Kami Jujur Kurang Apa ya Kurang Responnya agak kurang Kalau hanya sekedar Lebih Tapi Apa ya Kalau Orientasinya Untuk investasi Kami akan Apa ya Apa ya Lebih Apa ya Lebih Lebih Menjadi Perhatian Ya Untuk berbagi Pengetahuan Itu tidak Repos dengan Pengalaman Masa lalu kami Ya ketika kami Memutuskan berkebun Itu Tanpa bekal Pengetahuan yang baik Itu Banyak Tanaman kami Menjadi korban Ya Sering kami katakan Kepada teman-teman Bahwa Berinvestasi Di kebun durian Ya Itu tidak murah Teman-teman Tidak murah Berinvestasi Di Kebun durian Itu tidak murah Karena itu Selalu Kami tekankan Kami tidak ingin Apa yang pernah Menimpa kami Juga akan Menimpa Sahabat-sahabat kami Ya Menimpa Sahabat-sahabat kami Kami tidak ingin Kedatangan kami Ya Adalah Dalam rangka Silaturahmi Berbagi Itu tujuan utama Utama kami Ya Tujuan kami Keliling itu Teman-teman Bukan untuk Finansial Bukan untuk Mencari Mencari uang Bukan Misi kami Bukan itu Ya Ingat Juga Dalam kami Membuat video Kemudian kami Upload di Youtube Itu misi kami Bukan Finansial Keuangan Bukan Ya Misi kami Adalah ingin Berbagi Begitu juga Ya Ketika kami Berkubunjung Dikebun Diundang Dalam semakanya Disuruh Misi kami Bukan Uang Misi kami Bukan uang Yang pertama Kami ingin Membantu Ya Kami ingin Membantu Ya Teman-teman kami Yang sudah Bersusah payah Berkebun durian Tetapi Dengan bekal Ilmu Yang Kurang memadai Jadi Misi kami Bukan uang Utamanya Kami ingin Berbagi Pengetahuan Caranya Begini Nah Kalau nanti Ujung-ujungnya Ya Ujung-ujungnya Ada sedikit Uang Untuk kami Itu adalah Rezeki kami Itu adalah Rezeki kami Tetapi kami Tidak pernah Berharap Seperti itu Enggak Karena apa Kami cari uang Bukan dari Situ Kami Mencari uang Tidak 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 Dari Situ Ada Sumber Lain Keuangan Kami Bukan Dari Situ Jadi Misi kami Yaudah Kami ingin Melihat Kami ingin Berbagi Dan lain Sebagainya Selama Ini Jadi Teman-teman Tidak usah Kaget Tidak usah Kaget Karena Memang Kami Kami Tidak Mengkomersialkan Diri kami Itu saja Kami Tidak Ingin Memkomersialkan Apa itu Kedatangan kami Tidak Kalau kebetulan Nanti Membeli bibit Ya itu Rezeki kami Ya Kalau kebetulan Kedatang kami Disambut dengan Lebih baik Itulah Rezeki kami Itu rezeki kami Jadi itu Yang Teman-teman Harus pahami Tentang kami Ya Tidak Tidak Melulu uang Teman-teman Kami perlu uang Kami perlu uang Tetapi Bagi kami Ya Ketika kami Memutuskan Untuk berbagi Ya Nomor satu Misi kami Adalah sosial Ya Usia kami Udah tua Teman-teman Dan kami Sangat menyadari Bahwa Hidup Di dunia Itu adalah Sebentar Yang lama Nanti disana Nah Misi kami Berbagi Adalah Untuk mendapatkan Itu Teman-teman Ya Itu Maljariah Maljariah Dari ilmu Yang kami bagikan Itu kami Sudah merasa Senang Ya Kami sudah Merasa Happy Dengan Bisa Berbagi Ya Seperti Semalam Kita Ngobrol Dengan Teman-teman Di sekitar Apa Apa Dengan Pemilik Dengan Teman-temannya Pemilik Dengan Kebun Yang Sehari-hari Merawat Di kebun Ini Itu kami Sudah Merasa Happy Ya Kami Sudah Merasa Happy Oke Lanjut Lanjutnya Kemana Mari kita Keliling Kita Lihat Kebunnya Kalau Teman-teman Lihat Ada Beberapa Ya Kemarin Kita Sempet Contohnya Yang Di depan Itu Di depan Itu Kita Zoom Ini pohon Bermasalah Ya Itu Pohon Sedang Bermasalah Dan Termasuk Kategori Telat Ya Daunnya Kuning Di sana Juga Ada Jenis Bawur Nah Yang Kami Zoom Itu Pohon Juga Dalam Keadaan Bermasalah Daunnya Mulai Penguning Ya Nah Ini Ada Kaitannya Teman-teman Kalau kita Tengok Ke belakang Kita Tengok Ke belakang Sejak Bulan November Kemarin Ya Saya Sebenarnya Secara Pribadi Waktu itu Waktu itu Mengamati Kenapa Temperatur Di Yang Tercatat Di Termometer Yang Kami Pasang Itu Terbaca Terbaca 34 Tetapi Ketika Kita Scroll Kebawah Ya Di Pojok Kiri Itu Tertulis Berasa Seperti Atau Rasanya Itu Seperti 41 42 43 Ya Rasanya Seperti itu Teman-teman Ya Rasanya Seperti itu Waktu itu Kami Nggak Ngerti Apa Ini Artinya Ya Tapi Kami Merasa Bahwa Panas Tapi Sangat Menyangat Jadi Seperti Langan Kami Itu Berasanya Seperti Terbakar Nah Jawaban Ini Baru Kami Temukan Minggu Lalu Ketika Saya Kontakt Dengan Pak Mulya Namat Lewat Telepon Ketika Posisi Kami Berada Di Indramayu Nah Ternyata Beliau Juga Baru Menulis Yang Terbaca Oleh Termometer Kita Itu Adalah Cahaya Inframerah Yang Terbaca Keluar Angka 34 Nah Yang Tidak Terbaca Rasanya Seperti 41 Ya Teman Teman Itu Adalah Cahaya Ultraviolet Ya Jadi Itu Yang Terbaca Apa Yang Tidak Terbaca Jadi Berasanya Seperti Temperaturnya 41 Efeknya Teman Teman Ya Efeknya Pada Tanaman Durian Itu Adalah Yang Seperti Tadi Jadi Daun Durian Ketika Terkena Paparan Sinan Matara Cara Ultraviolet Yang Panas Itu Menyebabkan Daun Kuning Nah Itu Baru Kami Tahu Kemarin Itu Sebelumnya Kami Tidak Ngerti Ada Fenomena Apa Nah Dari Sini Akhirnya Kita Belajar Kemudian Pak Mul Sempat Menulis Jadi Fenomena Ini Terjadi Awal Januari Eh Awal November Desember Sampai Nanti Ini Di Akhir Bulan Januari Nah Kebun Yang Dirawat Dengan Baik Itu Indek Klorofil Akan Turun Kebun Yang Tidak Dirawat Dengan Baik Ya Tidak Sedikit Nanti Pohonnya Akan Mati Dan Kemarin Kami Lihat Di Di Tempat Di tempat Yang Berpotensi Mati Itu Ada 15 Di Sini Yang Berpotensi Mati Ada Juga Mungkin Sekitar 5 Sampai 10 Ya Nah Artinya Apa Teman Teman Ya Dalam Berkebun Durian Kita Masih Perlu Banyak Belajar Ya Dari Fenomena Alam Ini Ya Sebagai Pekebun Kita Harus Hati Hati Ya Kita Harus Hati Hati Jadi Fenomena Ini Semoga Menjadi Pelajaran Ya Kedepannya Kita Banyak Belajar Memahami Ya Kondisi Agro Mineral Agro Klimat Terutama Yang Tidak Bisa Diprediksi Kalau Agro Mineral Bisa Teman Teman Seperti Tanah Di Kebun Ini Banyak Sekali Mengandung Batuan Kalsium Ya Ini Kan Bahan Kalsium Ini Adalah Apa Ya Teman Teman Ini Batu Gamping Batu Gamping Itu Bahasa Ilmiah Kemarin Itu Limestone Ya Disini Banyak Mengandung Kalsium Sama Magnesium Nah Saya Dengar Dengar Juga Pospat Tenggi Di Dara Sini Ya Pospat Tenggi Oke Teman Teman Itulah Yang Bisa Kami Bagikan Hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kami Bagi Teman Teman Untuk Berkebun Durian Lebih Baik Amor Bermuda Kanan Yang U Sensi Seolah Kanan Kami Tenggara Atas Kami selamat menikmati